Alkitab mengatakan bahwa manusia dikatakan min ha'adama, dari tanah, dari sesuatu yang kalau kita kelola dengan baik, manage dengan baik, ini akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan membentuk manusia itu, kata membentuk disini dalam bahasa Ibrani dari kata wayitser, kata ini berkali-kali muncul di dalam Alkitab. Tetapi yang membedakan disini wayitser dalam kejadian dua ayat yang ketujuh, huruf yot disini ada dua, dua kata huruf yot yang membentuk kata wayitser disitu diambil dari kata yetser, sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak, untuk berpikir. Nats yang kita baca hari ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang, bahasa Yunanenya hupernikomen. Nah problemnya adalah kalau kita memang lebih daripada para pemenang, lalu sejauh mana seseorang itu disebut pemenang? Kalau ada istilah lebih daripada pemenang, nah mari kita gali konsep Rasul Paulus tentang pemenang. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang kelima puluh tujuh, Tau de Teoharis, tetapi syukur kepada Tuhan, Tau de Donti Hemin, Tau Nikos, yang memberi kita kemenangan, Nikos, yang memberi kita kemenangan. Dia, Tukuryu Hemon, melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.